Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Roger Garaudi, filsuf muslim modern dari Perancis Kalangan pemikir Islam tidak hanya lahir dari negeri-negeri benua Asia dan Afrika, melainkan juga Eropa Dalam hal ini, Roger Garaudi adalah salah satu contoh yang menarik Pemilik nama lengkap Jean Charles Garaudi ini lahir pada 17 Juli 1913 di Marseille, Perancis Sosok yang dikenal sebagai filsuf kontemporer tersebut berpulang ke Rahmatullah pada 13 Juni 2012 Saat berusia 69 tahun, Roger Garaudi mengucapkan dua kalimat syahadat Namun, pengajar di University of Clermont Ferrand dan Poitiers ini bukan sekadar mualaf Ia adalah akademisi dan sekaligus aktivis Perjuangannya meliputi dialog antar peradaban dan pro-kemerdekaan Palestina Sebagai penulis prolifik, hingga ajal menjemput Garaudi telah menulis lebih dari 50 buku tentang filsafat politik, sejarah, dan Islam Jauh sebelum hatinya disinari hidayah ilahi, ia telah mengkaji dengan cermat sejarah kebudayaan Termasuk yang berkaitan dengan legasi Islam di Eropa Garaudi pun teguh dalam komitmennya untuk menjembatani antara Barat dan Islam Pemikirannya tentang hazanah pemikiran dan budaya Islam sudah berlangsung jauh sebelum hidayah Allah datang Itu berpadu dengan rentetan pengalaman hidupnya sebagai seorang aktivis politik emansipasi Konteksnya adalah Eropa dalam paruh awal abad ke-20 Masehi Kala itu, Barat mengalami rentetan konflik akbar, yakni Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Garaudi berusia 26 tahun ketika Jerman melancarkan serangan kilat Blitzkrieg atas Polandia, langkah yang memicu Perang Dunia Kedua Sejak itu, fasisme meruak di benua Eropa bagaikan virus Paham ini mendesak negara-negara Barat ke dalam situasi terburuk di abad modern Dalam kondisi demikian, jiwa muda Garaudi terpanggil Berbeda dengan ayahnya yang ateis dan tidak percaya agama, Garaudi memilih Kristen Dan, berbeda dengan ayahnya yang konservatif dalam berpolitik Ia memilih bergabung dengan Partai Revolusioner Tulis Muhsin Almayli dalam biografi komprehensif tentang Roger Garaudi Pergulatan Mencari Islam, Terjemahan Bahasa Indonesia, 1996 Garaudi bergabung dan menduduki posisi penting di Partai Komunis Perancis Khususnya sejak 1933 Betapapun berseberangannya paham komunisme dan marsisme Dengan agama, ia ketika itu masih berpegang pada kepercayaan Kristen Sebab, ia tidak melihat adanya kontrandiksi antara perjuangan pembebasan kelas buruh Sebagaimana semboyan Karl Marx dan ajaran Nasrani Dalam fase aktivisme ini, Garaudi juga menimba ilmu filsafat di AIS dan Strasbourg Kemampuan akademisnya memang di atas rata-rata sehingga mampu mengelaborasi sejarah pemikiran dan politik barat Nazi Jerman akhirnya berhasil menduduki Perancis Imbasnya bagi Garaudi, pada September 1940 ia dan sejumlah rekan antifasisme ditahan Mereka kemudian digelandang di seberang Eropa, tepatnya kawasan Gurun Al-Jazair Hukuman itu berlangsung 33 bulan lamanya Namun, inilah masa kulminasi perenungan Garaudi Mengenal Islam Tentu saja, Al-Jazair bagi Roger Garaudi ketika itu hanyalah sebuah negeri asing Walaupun berstatus tahanan, ia berupaya tidak menjadikan mentalnya terpenjara Banyak waktu dihabiskannya untuk membaca Termasuk menelaah kitab-kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran Berbeda dengan masa-masa di Perancis, inilah kesempatan pertamanya berinteraksi langsung dengan masyarakat Islam Pada Maret 1941, sejumlah narapidana politik meletuskan pemberontakan, tetapi cepat dipadamkan Komandan penjara begitu murka Semua narapidana yang terlibat dibariskan di lapangan terbuka Di bawah terik matahari gurun, komandan itu menyuruh satu regu Al-Gojo Yang berkebangsaan Al-Jazair, untuk menembak mati mereka Namun, seluruh Al-Gojo itu menolak instruksi tersebut Awalnya, Garaudi heran karena cek cok mulut antara si komandan dan para Al-Gojo tersebut berlangsung dalam bahasa Arab yang tidak dimengertinya Belakangan, Garaudi mengetahui duduk perkara Seorang sipir Al-Jazair mengatakan, para Al-Gojo itu bersikeras bahwa ajaran agama mereka, yakni Islam, melarang membunuh orang-orang tak bersenjata Ini adalah kali pertama saya mengenal Islam dalam sebuah kejadian penting dalam hidupku Dan, ini ternyata lebih banyak memberiku pelajaran tentang Islam daripada studi 10 tahun di Sorbonne, Perancis, kenang Garaudi dalam sebuah memuar Begitu bebas dan kembali ke tanah airnya, Garaudi menjadi lebih tekun dalam mempelajari Islam Ia lalu menerbitkan sebuah monograf bertajuk, Kontribusi Historis Peradaban Arab Islam kepada Peradaban Dunia Tekst itu di kemudian hari diterjemahkan Sheikh Muhammad Al-Fadhil bin Ashur ke dalam bahasa Arab untuk bahan kuliah di Universitas Zaituna tahun 1945 Perlahan, karir akademis Garaudi mulai pulih Namun, pemerintah Perancis yang sekular terus mencurigainya Puncaknya, ketika Garaudi dilarang mengajar keluar negeri, tepatnya Tunisia Sebab, ia dituding bersikap anti-Perancis dan pro-Arab, Moore Adalah terlarang untuk mengatakan bahwa Peradaban Arab pernah menguasai sebagian besar Peradaban Eropa sampai abad ke-14 Kata Garaudi dengan nada sindir, seperti dikutip Al-Maili Meninggalkan Komunisme Menginjak usia 40 tahun, Garaudi kian matang dalam berpikir dan kontemplatif Ia pun mulai meninggalkan kecenderungan positifisme Pada 1970, ia dipecat dari Partai Komunis Perancis karena dianggap sering mengkritik komunisme Pemecatan ini sempat mengguncang psikologisnya Bahkan, tulis Al-Maili, Garaudi nyaris memutuskan untuk bunuh diri karena merasa kehilangan ruang berpolitik tempatnya menyalurkan semangat revolusioner Namun, pada akhirnya ia tersadar, kecenderungan oposisi binar, yakni, memilih Antara komunisme dan atau kapitalisme hanya membuat Peradaban berputar-putar pada konflik yang saling meniadakan Padahal, yang paling layak dikejar adalah emansipasi kemanusiaan Ia tercerahkan bahwa manusia tidak hanya diadakan supaya menerima atau mengutuk, tetapi memulai dan mencipta Pada 1977, ia menulis demi dialog antarperadaban Karya inilah yang membuka kemasyuran namanya sebagai tokoh lintas agama Sebab, penulisan buku tersebut berdasarkan riset bertahun-tahun Garaudi yang telah membaca semua kitab suci dunia Ia berharap, kajiannya dapat turut menyingkapkan jawaban terhadap problem-problem manusia era modern Dua buku berikutnya jelas-jelas menunjukkan sesuatu yang esensial Bukan hanya fokusnya terhadap Islam, melainkan juga penerimaan Garaudi yang mendalam pada agama Tauhid Kedua karya yang dimaksud adalah Promesses de El Islam, terbit tahun 1981 Terjemahan Bahasa Indonesia tahun 1982 oleh Profesor H. M. Rasjidi Dan liter Islam Habiten Notre Avenir 1981, Harifiah, Islam Agama Masa Depan Buku ini tuntas dikerjakan Garaudi satu tahun sebelum resmi memeluk Islam Tidak hanya menekuni pemikiran Islam, tetapi juga sadar pada kondisi muslimin yang masih ditindas penjajahan Maka, simpatinya pada Palestina begitu besar Pada 1983, Garaudi menerbitkan LFR Israel, terjemahan Bahasa Indonesia tahun 1992 Risalah tersebut memaparkan hasil kajian sang filsuf muslim atas sejarah pendirian gerakan Zionisme Politik, dan, negara, Israel Lantaran buku ini, Garaudi sampai akhir hayatnya dituding kaum sekular sebagai penolak holocaust Itulah informasi terkait filsuf muslim dari Eropa Garaudi Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh